Warga Kabupaten Mimika dari Daerah Pemilihan 5 Pemilu 2024 mendesak KPU Mimika Papua Tengah menghentikan pleno rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilu Distrik. Desakan dilakukan warga ini ditandai dengan digelarnya aksi demo di depan gedung MNW Yaware tempat dilaksanakannya pleno tingkat kabupaten. Warga kemudian membakar ban di depan gedung pleno namun berhasil dibubarkan oleh aparat keamanan di lokasi kejadian. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Papua, Marcelinus Labulela. Silahkan rekan, Marcel. Baik, benar sekali, mei dan tribunus bahwa hingga saat ini pleno ikat kabupaten Pemilu 2024 di Kabupaten Mimika masih terus berlangsung dan juga diwarnai dengan sporsing dan juga pengaduan dari masyarakat yang melaksanakan aksi kontanitas atau demo di depan gedung MNW Yaware, Kota Timika, Provinsi, Papua Tengah. Diketahui bahwa beberapa hari ini terjadi ekskalasi peningkatan masyarakat yang cukup meningkat di area sekitaran lokasi rapat pleno kabupaten di mana masa yang datang atau pendukung para caleg ini datang dengan melaksanakan kegiatan demo di mana membakar ban dan sejumlah aksi protes lainnya mulai dari pagi hingga pada malam hari bahkan di dini hari juga mereka masih melakukan aksi demo dengan melakukan bakar ban di depan gedung rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mimika. Median Tribunus bahwa aksi ini merupakan wujud protes dari masyarakat dan simpatisan pendukung para caleg di mana beberapa waktu belakangan ini terjadi banyak penyempangan di antaranya perolehan suara dari para caleg di masing-masing dapil seperti di dapil 5 yaitu Distrik Tembagapura itu mengalami diduga adanya jual beli suara atau money politik sehingga masyarakat dari pendukung para caleg dan saksi ini melakukan aksi menuntut agar ketua PPD atau panitia pemungkutan suara di distrik bertanggung jawab atas suara-suara caleg yang hilang. Median Tribunus bahwa aksi ini merupakan wujud nyata di mana mereka tidak setuju dengan asyarakat dan suara yang mulai dari TPS hingga ke pleno distrik dan juga hingga saat ini sudah masuk pada tahap pleno kabupaten. Seharusnya pleno kabupaten Mimika sudah selesai pada tanggal 5 Maret lalu namun scourcing terus dilakukan karena terjadi kejanggalan-kejanggalan yang berada di pihak PPD yang melaksanakan tahap pleno di tingkat distrik. Hingga saat ini bahkan tadi malam sekitar dini hari tadi sekitar pukul 2 dini hari wadah masih saja melaksanakan demo di depan gedung MNM Yaware untuk meminta penjelasan dari PPD untuk melakukan rekapitulasi ulang di tingkat distrik bahkan mengancam akan membakar atau melakukan aksi diamotrasi secara terus-menerus beberapa hari ke depan. Untuk diketahui bahwa aksi tadi malam tidak sempat berlangsung lama di mana polisi berhasil mengubarkan aksi dengan menyiram mata cannon ke arah ban yang dibakar oleh PPD sehingga para pendema juga mengubarkan dirinya dengan tertib. Hingga saat ini situasi di depan gedung MNM Yaware Timika masih kondusif dan tampak di sekitar ruangan di luar gedung MNM Yaware masa sementara mengumpul mendengarkan hasil rapat pleno yang dilakukan oleh KPU di mana distrik tembaga pura atau dapil 5, dapil 2, distrik Mimika baru dan dapil 4, distrik Wania merupakan distrik yang perolehan suaranya cukup banyak dan calegnya cukup banyak sehingga ini membuat antisipasi dari para penegak hukum untuk melaksanakan pengamanan lebih ketat mulai dari pintu masuk hingga ke dalam pleno rekapitulasi perolahan suara hingga keopaten. Tadi malam juga sempat terjadi kericuan di mana ada beberapa anggota caleg yang menyelonjong masuk ke ruangan rapat pleno sehingga diusir oleh para keamanan dan juga hari ini dilanjutkan dengan pleno ada sisa tiga distrik yang belum diplenokan yaitu distrik Kuala Kencana, distrik Wania, dan distrik Mimika baru. Kembali ke studio, Mie. Baik, terima kasih Rekan Marsel atas laporan Anda dan Tribunar Suartawan kami juga telah menghimpun wancara dengan Kapolres Mimika serta Komisioner KPU Mimika berikut tayangannya untuk Anda. Kemudian tadi memang ada pihak ataupun simpatisan keumpulasi tertentu yang melakukan aksi spontanitas membakar ban di jalan. Ya, saya harapkan ini kejadian yang terakhir ya, saya tidak menginginkan ada kejadian seperti ini kembali terulang ya, jangan percaya pernah saya sampaikan, berulang kali saya sampaikan jangan terpercaya isu-isu yang masih belum jelas kebenarannya ya, sekali lagi jangan mudah terprovokasi jangan mudah mendengar, mempercayai isu-isu yang memang masih belum jelas kebenarannya ya, mari sama-sama kita tunggu hasil dari KPU ada kemungkinan ada perubahan ada perubahan di hasil kecamatan nah ini teman-teman itu ada kita judikan seperti itu, ada indikasi seperti itu kalau ada indikasi itu seperti itu, langkah dari Kapolres Mimika nah kami ini sebenarnya begini, kalau ada indikasi seperti ini teman-teman, kami sudah harapkan teman-teman supaya harus laku begini laporan di Gakungdo nanti di Gakungdo itu bisa diproses misalnya kalau pidana ya teman-teman nanti teman-teman penyidik di Gakungdo itu yang akan meninggal lanjutnya Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia